Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertemu kembali di pembelajaran online sininya Materi minggu ini adalah tentang konfigurasi elektron Yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya Yaitu tentang struktur atom Dan menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron Dari suatu atom Sekarang, konfigurasi elektron adalah Cara penyusunan elektron dalam kulit-kulit atom Disini dilihat dari beberapa cara Dilihat dari beberapa sisi Yang pertama, Ibu akan bahas konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom Disini maksudnya Pengisian elektronnya dalam kulit Mulai dari tingkat energi yang paling rendah Sampai yang paling tinggi Dimana ada rumus Yang kita pakai yaitu 2N kuadrat atau 2N tangkat 2 Biasanya kulit pertama ini Jumlah Nnya adalah 1 Kulit kedua Nnya sama dengan 2 Kulit ketiga Nnya berarti 3 Nah disini kalau kita hitung Berarti Total jumlah elektronnya Pada kulit pertama Kulit kedua Kulit kedua 8 Kulit ketiga 18 Dari mana? Kita pasukan dia dari sini Berarti kalau misalnya 3 kuadrat 9 9 kali 2 berarti 18 Berarti kalau misalnya kulit keempat Berarti Nnya kita ganti 4 4 kuadrat berarti 16 9 kali 2 32 Dan seterusnya Nah ini contoh untuk menyatakan konfigurasi elektron Dengan berdasarkan kulit atom Misal ada atom natrium Yaitu Na Lambangnya Dimana memiliki nomor masa 23 Dan nomor atom 11 Nah sebelumnya kalian juga minggu kemarin Sudah bisa melakukan jumlah proton Jumlah elektron dan jumlah neutron Nah sekarang jumlah elektronnya Kalian bisa lihat disini adalah 11 Dimana konfigurasi elektron yang bisa kita dapatkan Dilihat dari kulit pertama yaitu 2 Kemudian kulit kedua 8 Berarti sitanya 2 tambah 8 ini baru 10 Sitanya tinggal 1 Kemudian Yang kedua Kalau konfigurasi elektronnya berdasarkan orbital Dasarkan orbital Disini maksudnya Kedudukan elektron dalam suatu orbitalnya Dinyatakan dengan bilangan kuantum Bilangan kuantum sendiri ada beberapa jenis Yang pertama Bilangan kuantum utama Yaitu N Dimana kulit utamnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya Nah kemudian Bilangan kuantum azimut Yang kita masukkan dalam skup kulitnya Biasanya dilambangkan dengan S, P, D, S Kemudian Bilangan kuantum magnetik Yang lambangnya yaitu Kita biasa kasih lambang N Nah dimana Ini cara Penempatannya Mulai dari yang setengah dulu Kalau S nya itu 1 Berarti dari 0 Kemudian yang P dari 0 Kemudian tambahkan kiri kanannya Plus 1 dan plus 1 Kemudian yang dikulit Sud kulit berikutnya Ditambah lagi kiri dan kanannya Jadi tambahannya plus 2 dan 2 Begitupun seterusnya nanti Nah yang terakhir Bilangan kuantum spin Bilangan kuantum spin ini Ada beberapa aturan juga Yang suka dipakai Tetapi ibu ambil Yang sering dipakai saja Yaitu Aturan asas outbound Disini untuk tingkat energi Urutan tingkat energinya Dari mulai Ini ada tanah-tanahnya ya Nanti bisa dilihat Mulai dari 1S 2S 2P 3S 3P Kemudian urutannya ke bawah dulu Baru 4S Kemudian baru ke 3D Kemudian urutannya lagi 4P 5S Nah ini urutannya Sesuai dengan arah tanda panahnya Tadi Lihat maksimal elektronnya Yang tadi ada 2 8 18 32 Lihat disitunya Untuk contohnya Untuk melakukan konfigurasi elektron Berdasarkan Aufbau Adalah seperti ini Contohnya disini adalah Kalium Yang dimana Lambangnya Yaitu K Memiliki nomor masa 39 Dan nomor Atom 19 Berarti disini Jumlah elektronnya adalah 19 Maka kita membuat Konfigurasi elektronnya Menjadi 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 Dan 4P1 Jadi yang diatasnya ini Sudah maksimal LF itu 2 P itu 6 D itu Seperti disini Kalau D adalah 10 S adalah 14 Jadi disini Kita sesuaikan dengan jumlah Atom 19 Kita hitung Yang angka diatasnya Kalau di bawah itu Menunjukkan kulit Banyaknya Sub kulit 2 Tambah 2 Berarti baru 4 4 Tambah 6 Baru 10 12 2 tambah 2 12 12 tambah 6 18 Sisa terakhir adalah 1 Agar bisa mencapai Elektronnya 9 Berikutnya adalah Tentang elektron valensi Apa sih elektron valensi itu? Yaitu elektron yang terletak Di kulit terluar Suatu atom Yang berperan dalam Membentukkan ikatan kimia Ibu kasih contoh disini Menentukan elektron valensi Dan jumlah kulit atom Dari nitrogen Nitrogen Lambangnya adalah N Dimana memiliki Nomor masa 14 Dan nomor atom 7 Kalau nomor atomnya 7 Berarti Jumlah elektronnya juga 7 Maka Konfigurasi elektronnya 1s2 2s2 2p3 P itu kan tadi maksimalnya 6 Tapi disini tidak kita terus 6 Karena Kita hanya ingin mencukupi elektronnya 7 Karena disini Sudah 2 Tambah 2 Jadi 4 Jadi kurangnya hanya 3 Kita tidak bisa menuliskan 2p6 Maka dari ini Kulit terluarnya adalah 2s2 Dan 2p3 Berarti elektron valensi Kita jumlahkan yang di atas 2 tambah 3 Yaitu 5 Dan jumlah kulitnya 2 Dari mana 2? Karena hanya ada di 1s Sampai terakhir di 2p Berarti jumlah kulitnya ada 2 Seperti itu Kemudian Sini akan Ibu kasih Perbedaan Beberapa Mengenai Atom ya Ada isotop Isobar Dan isoton Isotop Adalah atom yang memiliki jumlah proton Atau nomor atom yang sama Berarti kita hanya memperhatikan Angka yang di bawah saja Angka yang di bawahnya Ini sama Berarti termasuk kategori isotop Kalau isobar Memiliki Nomor masanya sama Berarti yang di atas Angka yang di atas Kemudian Isoton Isoton ini Memiliki jumlah neutron sama Tapi protonnya beda Protonnya beda Kalau yang disini K19 Ca20 Kalsiumnya 20 Kaliumnya 19 Tetapi Jumlah neutronnya Sama Kita lihat 39 Kurangi 19 Adalah 20 Berarti neutronnya 20 Nah Begitu juga dengan kalsium Kalau kita kurangi Antara 40 Dikurang 20 Yaitu 20 Nah ini yang masuk Isoton Jadi Yang Diperhatikan adalah Jumlah neutronnya Ini adalah sedikit perbedaan Tentang atom Ini tambahan Untuk mengenai Kepuratan Dari minggu kemarin Sampai disini Ada Pertanyaan Dalam minggu depan Ibu minta Ibu harapkan Kalian Sudah Memiliki Tabel sistem periodik Tabel sistem periodik Agar 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 untuk Masuk Di materi berikutnya Tentang sistem periodik Unsur Itu kalian bisa Lebih paham Sudah ada yang punya Tabel sistem periodik Sudah ada yang punya belum Ini semuanya sudah Discrinshoot Sudah Sudah ya Oke Ibu tutup ya Ada yang pertanyaan Ada yang mau ditanyakan Jika tidak ada Seperti biasa Anas Nanti Mengkoordinir Tugas latihan hari ini ya Ibu sisakan Satu jam pelajaran Untuk mengerjakan Soal Tentu biasa Satu jam pelajaran Untuk Mengerjakan soal Gak banyak Ibu hanya selalu kasih Dua soal saja Tapi Kalian yang penting Memahami Ya Itu saja Ada lagi yang ditanyakan Jika tidak ada Semoga semuanya Selalu dalam keadaan Sehat Wafiat ya Jaga kesehatan Jangan dianggap remeh Keadaan seperti ini Mudah-mudahan Kita bisa Secepatnya Untuk bertatap muka Kemudian juga Jangan lupa Ya Untuk selalu Pakai masker Kita keluar rumah Kemudian sering Cukup tangan Dari mana Dari mana Keluar rumah Masuk ke rumah Langsung ganti baju Tetap menjaga Pratap-prat kesehatan Ya Semoga kita selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya ibu cukupkan Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton